Walaupun gue banyak pressure, walaupun gue banyak pikiran, ada masalah Gue selalu menyikap ini bukan dengan cara yang Udah tenang aja udah Allah gak bakal ngasih cobaan ke umatnya yang umatnya gak bisa Menjalaninya Menjalaninya Melewatinya Itu gue percaya soalnya Kita kasih solusi Gue gak tau nih perasaan gue doang apa enggak ya Lama menghilang tapi ternyata bapak ini udah jadi pengusaha sukses nih Udah jadi gendut Udah jadi gendut Lu makan mulu ya Fiki Niti Negoro ya Allah Orang lama nih dari kecil udah nongkrong di blok M Terjerat narkoba, balik-balik kantor polisi Dua kali kan lu ketangkep kan Dua kali ketangkep tapi emang bukan karena emang gue pengguna atau Make enggak Tapi Yang pertama emang gue apes Yang kedua emang ada orang siri Oh lu di jebak Dijebak gue Sama Ada orang siri Ada lah Artis juga Ya ada Oh inisialnya apa Jangan inisial gak main kita inisialan Gue sebut langsung tau Jangan lah bukan rana gue buat Gue mengharapkan dia dibalas Udah Allah aja dibalas udah ya Enggak maksudnya motifnya apa Nanti lu bisa cerita sih sebenernya sih ya Ini gue pengen halet dulu dikit-dikit ya temen-temen Biar tau obrolannya ya Artinya Blok M dulu kan era kita kan lagi Blok M itu ibarat kata kalo lu gak bisa ngerem-ngerem lu bisa mati disitu Mati karena lu overdosis mati karena lu dibunuh orang mati karena lu gak bisa nahan disitu segimana depresinya kayak gitu-gitu Lu di Blok M umur berapa? 14 tahun 14 tahun udah nginjek tanah Blok M Kekecilan ya Kekecilan Harusnya tunggu gedean dikit sih Gak usah tunggu-tungguan nih Ngapain lu disitu kalo tunggu negatif ya Harusnya enggak Tapi karena Tapi gue bersyukur gue pernah Berada disana karena banyak ilmu kehidupan yang Gue petik gue dapet Yang akhirnya gue Jadiin buat Pedoman disaat sekarang ini Itu kepake banget gue Oh bukan karena memang kayak anak jaman sekarang Ah orang tua aku Divorce Ah orang tua aku Aku jadi broken Orang tua buat alasan deh Padahal emang mentalnya dia gak kuat Makanya gue ngeliat anak-anak jaman sekarang tuh Wah Beda banget sih Maksudnya terlalu lembek Lemah lu emang genzi Terlalu lembek Kalo gue bilang sih Kita khususnya anak laki Harus bisa menyelesaikan masalah Harus bisa bertanggung jawab Dengan sendiri ya Bukan mengandilin dari orang Atau apalagi orang tua Tapi kalo sekarang kan rata-rata kan Kasian orang tua lu kan Jadi debannya sama anak-anak yang Terlalu manja Nah lu bisa kasih tips lah Ke mereka-mereka sekarang Buat kaum-kaum yang merasa lemah ya Iya jangan manja lah Anak-anak jaman sekarang Kerja Kalo lu mau punya duit Lu kerja Jangan lu minta sama emak lu Minta sama bapak lu Lu kerja Iya 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 Kita kupas nih Karena memang Yang bisa diambil gini Ini buat bahan pelajaran ya Bukan karena ngebahas memang Oh dulu udah narkoba Segala macamnya Tapi mungkin lu Juga bisa cerita Gimana cara keluar dari Narkoba itu Kalo narkoba gue Dulu narkoba gue Enggak Enggak Tapi kan lu kan Ngetep juga Gue enggak Gue gini Gue itu orangnya Kurius banget gue Gue penasaran banget Terus Tapi kan maka kan Gimana jaman gue di dulu Enggak maka Gue nyobain Itu kan maka Enggak kalo maka kan Terus-terusan Nyari Lah kalo nyobain kan Bisa nagih Enggak gue gak nagih Alhamdulillah Demi Allah Alhamdulillah Gue bukan tipikal orang yang Nyoba enak ketagihan Enggak Kok bisa gitu Berarti semua mereka Awasan dong Gue udah pernah cobain semuanya Nyuntik Nyuntik gak Iya belum Tapi kan bahannya sama Kalo nyuntik Jadi kalo jaman dulu tuh Kalo di Di apa Di sirkelan orang-orang kayak gitu Ada Sekat-sekatnya ya Wak Sekatnya gimana Biasanya kalo orang nyuntik itu Itu Dijauhin sama yang Kita bilangnya apa ya Ngedreks ya Ngedreks tuh pake Serot gitu Iya Di sedot gitu lah Tapi Dijauhin Karena Karena kalo Yang Sepertangun gue ya Sepertangun gue dari temen-temen gue yang nyuntik Karena Serius Bersih gue bersih bro Gak ada bekasnya Jadi kalo misalkan nyuntik itu Yang setau gue Dia Sakaunya itu Dia Berkali-kali lipat Gak enak Daripada yang Di sedot Jadi badan lu tuh Kepengen barang itu tuh kayak Lebih kayak Wah Makanya bisa sampe nyolong Bisa sampe Makanya dijauhin Beda-beda Beda-beda Inilah Beda sirkelan lah Kalo main gitu-gitu Terus nanti lu Kasih tau dong Bisa gimana Kelarnya Selesainya Mindset aja Karena emang gue Gue pengen nyobain Gue pengen tau rasanya Udah Udah Gampang Dan sampe sekarang Gue gak ketagihan Gue gak kepengen Gue gak beli Kok bisa ketangkap polisi Itu tadi gue bilang Yang satu apes Yang pertama Iya maksudnya apesnya apa gitu Detailnya Kan lu kan Gue ada di satu bangunan Di tempat orang itu Yang lagi di TO Akhirnya Akhirnya gue kebawa Tapi kan dites gue negatif Yang kedua juga begitu Gue disirikin orang Katanya gue pake Rumah gue digrebek Gak ada barang sama sekali Akhirnya gue keluarkan Dites sampe 4 kali gue Negatif Tapi orang-orang Ngiranya gue bayar Padahal Ya gak bayar Ngapain Orang gue gak salah Orang sampe Sampe sana juga Kamu gak mau nelfon siapa Kabarin siapa Enggak lah Karena gue yakin Gue gak bakalan Sampe gimana-gimana Orang gue ngapain Makanya gue berani Gitu Gue gak dites urin Sampe 4 kali Oke oke Negatif semua ya Negatif semuanya Gak dimasukin sama Oknum polisi gitu Enggak Gak nampe do Itu yang bisa Itu yang bikin gue Gak bisa tidur Itu sebenernya Tapi gue yaudahlah Gak mungkin juga sih Dan nanti Lo juga bisa Bocorin sih Gimana caranya Lo bisa bertahan hidup Di Blok M Yang jauh dari orang tua Sampai akhirnya Lo juga punya satu Nasi tempong Nasi tempong ya Masa sih ini bisa Mengalahkan Yang ada di Bali Gak percaya Gue Coba dulu Sebenernya lo Paling enak tuh Makan disana Yaudah Yuk kita udahan dulu ya Jangan Ini ada sambelnya Itu sambel batuk Ada dua versi Jadi ada sambel batuk Sama sambel tempong Kalau yang sambel tempong Itu yang jagoannya kita Tapi kalau sambel batuk Yang kering itu Itu sambel By request Requestan gue Gue pengen sambel ini Yang mana yang kering Yang kering itu sambel batuk Karena lebih pedas Dan Proses pembuatan sambel batuk itu Kalau lo misalkan ada di area itu Lo pasti batuk Makanya gue bilang sambel batuk Tapi memang tempong kan Bali ya Sebetulnya Tapi emang Bukan Bali Ya bukan deh Sambel tempong itu Asalnya dari Banyuwangi Oh Banyuwangi Bukan Bali Cuman Mereka bikin usaha Sambel tempong itu Di Bali Terus meledak Jadi orang taunya itu di Bali Punya Bali Tempongnya itu Banyuwangi Berarti lo rekomen yang mana dulu nih sambelnya Lo cobain yang tempong dulu Tapi kalau tempong itu Enaknya pakai sayuran Pakai lalapannya Ini ada sayuran nih Pakai labu sium Lo suka labu sium gak? Labu sium itu yang mana sih? Yang putih kan? Ini kan? Yang bukan itu Aduh gue taketnya Gue taket malu ini labu sium yang mana sih? Nah itu dia Ini kan? Ini kan? Iya gue tau gue labu sium Nanti kan lo udah bilang itu labu sium Iya yang ini memang Emang siapa yang bilang yang ini? Lo salah liat Ijo sama sih memang Gue tau ini makan doang Tempong tuh enaknya pakai lalapan Ini lalapan Kalau batuk Sambel batuk gue tuh Enaknya buat makan pakai Ayamnya Pakai paru Boleh kita gas aja Bismillah Gas Jangan karena gue disini Gak boleh bohongin Gue mau kritik pedas gue Kalau pedas yang betek Yang betek yang sambel batuk Gue mau kritik pedas Gue mau kritik Boleh 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 Lo mau kritik Mau kritik tapi makannya gak berhenti Wah gila sambelnya Itu pedas Eh sambel batuk itu Iya Cekukan gue Gue mau kritik pedas Kenapa lo cuma Lo minum dulu mendingan ya Gue kalau pedas begitu Tapi Gue mau kritik Kenapa lo cuma bawa Satu Satu Dua Tiga Empat Itu kritik gue gitu Jadi yang sisanya Dan rasanya tuh Ini satu box lagi mobil Dateng sini OTW Bakur Ini aja pada marah temen-temen Gue jual gue Kenapa terlalu murah Yang gue mau kritik tuh sebenarnya Lebih kepada Kenapa lo bawain gue Cuma di ruangan ini Empat Karena dari rasanya Cuma empat ya Gampang gue kirim lagi ntar Tenang Satu Satu kantor gue kasih Satu kantor gue kasih Anak gue istri gue belum Bawa Gue langsung nantrein ke rumah Langsung ntar Tapi kalau ininya gue bingung Gue nyari celahnya tuh Terlalu sempurna buat gue Bisa aja ini Nomor kening jangan lupa ntar Gak perlu lagi gue ke Bali Mohon maaf Bali Abis dari sini Ini lo demen kan Iya Ajak Wah gila Fik Berapa gue Paling murah itu Coba tebak Berapa Yang ada di kepala lo tebak Paling murah itu Paketan gue berapa 40-50 Salah Cepan Gak mungkin 10 ribu Gak mungkin lah Isinya Nasi Maka cat Enggak lah Isinya nasi Lalapan Tahu Tempe Ikan asin Sambal tempong Sama kalau lo nambah 5 ribu Lo dapet sayur asem Tapi refill Bisa sepuasnya 5 ribu Sayur asemnya sepuasnya Iya Dan sayur asemnya ini Gak gue bawa ya Gue sombong Kalau mau sayur asemnya Kenapa gitu Cobain Makanan lo gak bawa Susah gak enak Dingin Oh dingin ya Iya Alhamdulillah Enak ya Enak ya Enak Segot tempong negoro Kolaborasi Vicky Nitergoro Dan King Abdi Yang baru buka di Jaksel Ini kalau di makeup Ada Tasha Farahnya approve Ini udah King Abdi approve Gue sambel langsung Gue tumpuk begini gue Emang makannya begitu Kalau di Banyuwangi itu Dia emang Penyajiannya sambelnya Langsung ditumpahin kepala lu Eh ke Kepala gue Ini ke lalapan Anggirnya juara banget ya sambelnya Ikan asinnya Ikan asinnya enak Tapi Kenapa gue gak Gue gak rekomen lo Buat Apa pake Dikirim-kirim ya Apa sih namanya kalau begitu Apa sih Pakai Kirim-kirim GoFood Online Karena Jeleknya itu Ketika lo Oh jelek Online jelek Ikan asinnya itu kan sebenernya enaknya garing Tapi kalau udah lo kirim Pasti agak Garingnya kurang Kurang ya Ini dapet deh Masih garing ya Garing banget Alhamdulillah Jadi gue hostnya ya Lo gue ganti dulu Lo makan dulu Ambil ngobrol ya Iyi sambil ngobrol ya Tim Copain Tim Ntar tim ya Ntar apa sekarang nih Sekarang sih Ambil makan aja Gue bela-bela sampe gue bolong Intermittal fasting loh Harusnya gue buka agak sorean Enggak tapi emang ini udah didoain loh Atau ulama-ulama Gak bikin jemdut ini Apa hubungannya Ini sehat Gila sambal basuknya Lo lebih seneng yang mana Dua-duanya Tapi duanya langsung abis gue Gue tumpuk sambalnya Itu ayamnya ayam lengket Itu dia Pengolahannya kayak Sufi gitu Maksudnya Digoreng Digorengnya tuh kayak direndem gitu Direndem? Iya Gila Sambilnya man Abis sambilnya gue Lo gak sambil lagi sih Ada semuanya Enggak Tambahan Lo kalau ditempat ada asar sambil gak? Tambah beli lagi Wah gila Dim tisu dim Dasar Enggak kan ke Bali lagi gue Ajak bini lu kesana Jaksal kan Jaga karsa Jaga karsa Keluar Enggak jauh dari Pintu tol keluar Brigit Gue tuh kemana kalau event ke Bali Bini gue Minta selalu ikut Karena ngincer ke Kita taunya tempong tuh Bali Iya Dan sambal kayak begini-begini Bali apa segala macem Kalau udah tau kayak gini mah Eventnya mending gue suruh pindah ke Jagsel Dan murah Wak 10 ribu kemana? Iya segitu Cuman gak ada ayam Gak ada ayam Cuman dapet tempe Tahu Ikan nasi Lelapan Sambil Itu tetap aja itu Tunggannya emang gak terlalu murah Orang gue pas ngundang temen-temen gue dateng Belang Ah lu jual segini Kapan kayanya Lu bilang Gue gak terlalu money oriented Gue gak ngejar duit banget Terjadi Gak mungkin bohong Sumpah Sumpah Makanya lu dipercaya sama orang Waktu di blok M Jadi anak angkat Lu bisa hidup Struggling Iya Karena lu kejujuran lu ya Seorang pikirnya tergore Ternyata banyak orang yang gak tau Sisi lainnya dia Jadi gue yang buka Kalau yang buka kayaknya gak enak Seberandal-berandalannya dia Yang kita tau Sekurang ajar-kurang ajarnya dia Ternyata dia masih jujur loh orangnya Harus jujur Wak Gue biar kayak gini-gini Gue tetap ngerasa Allah deket sama gue Gue deket sama Allah Karena banyak 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 Apa Bisa dibilang gue banyak Gue jadi saksi banyak Tentang kekuatan Allah lah Oh serius Iya Apalagi orang tua ibu ya Kenapa Omongan ibu tuh bener ya Jadi gue dulu nih Pas bulan puasa lagi Gue malem tuh mau nginep di tempat TNO Besoknya syuting MTV Bujang Iya Gue nginep di tempat TNO jam 12 tuh Pas gue jalan Gue mau naik motor kan Disuruh bawa mobil sama gue Terus Bawa mobil deh udah malem Enggak ah Tebet kan lo tau jalan naik kecil kan Iya kan Udah bawa mobil aja Motor aja enak mak Udah mobil Jangan teka Jangan bandel Kalau dibilangin gitu Udah motor aja Gue tinggal tuh cabut tuh Jam setengah Eh jam 12 malem ya Gue cabut Lo tau apa yang terjadi Apa? Jam setengah 6 Mobil gue dimaling sama orang Coba gue bawa mobil Saking Gue langsung Oh iya emang omongan orang tua Di apa Di bukti ini Itungan jam Bukan hari Memang orang tua Memang semua karena Allah ya Tapi orang tua Pasti kan Tau mana yang terbaik Buat anaknya Dia doa Tiap malem Apa segala macem Dia pengen anaknya terbaik Apa segala macem Dasyat Itungan jam loh Bukan hari loh Dasyat Masya Allah Sedasyat Masih tempong yang Dalam itu Masih Hilang bro Semua bro Gila Ngerin ya orang Buka investasi gak? Gue Kemitraan Kemitraan Nanti lu kasih tau ya Tertanya gimana sih Bisa sampai akhirnya Lu punya nasi tempong Seperti ini Dan dipercaya Ada Dari awalnya kan Lu kan kayak jauh banget Tapi emang gue sebenernya Orangnya doain makan Gue kuliner banget Buat cahaya Iya cuman kan jauhnya Dari orang-orang taunya Acting Aktor Tiba-tiba lu ke tempong-tempongan Mungkin lu bisa ceritain Dari jaman-jaman di blog cam lu dulu Kalau dari jaman blog cam tuh Mungkin gue lebih Kalau di blog cam tuh Gue nyari ilmu-ilmu kehidupan ya Yang harus gue pegang ya Jadi disitu Lu respect sama orang Orang respect sama lu Terus Lu jujur Lu baik Orang baik sama lu Jadi itu Tabur tua ya Apa namanya? Apa lo tabur? Eh Apa yang lo Tuwai? Apa s**t? Apa yang lo tanem itu yang lo Tuwai? Gimana sih gue juga lupa nih Itu gimana sih? Apa yang lo tanem Itulah lo dapet taburnya Iya Ditabur lagi dong Ditanem terus ditabur lagi Eh apa yang lo tabur Lu tinggal menuai Patik hasilnya Lu udah ngomong deh Bingung gue Itu lah ya Tapi emang gitu emang bener In the real life Lu kayak begitu Lu bener Ya kan lo Gitu ya Di Islam mungkin Tidak mengenal kata karma Karena karma kan di luar Islam Iya Tapi kan di Islam tuh kayak Apa yang lo amalkan Apa namanya? Apa namanya Pak? Ada tuh istilahnya Ada 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 bahasa Arab ya ada Iya Lu jangan ngetes ujian gue Nama tangan jenggut gue panjang Kan gue jadi malu Kalau gak usah jawab Ada 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 Nah artinya Lanjut Ya itu Jadi Ngefokus gue pada saya Ya itulah Maksudnya Lo hidup Di dunia itu Apa ya Lo harus berhati-hati Hati-hati mili temen Hati-hati mili pasangan hidup Hati-hati di jalan Serba hati-hati Kalau lo asal-asal Lo pasti Ya udah Lo lebih risikan Untuk arah ke Hal-hal yang Negatif yang lo dapet Maksud gue ketika lo Teritah dikit Dolkem ya Sampai akhirnya Pergaulan lo kan bebas sekali Saat itu ya Bebas sangat amat Nah itu dia Lo tidur di jalan Lo tidur di Depan Ruko Sampai akhirnya juga Sempet pindah-pindah Jadi bangun jam setengah Dan pindah ke Ruko berikutnya lagi Gak punya rumah Ngegembel Punya rumah Tapi gue gak pulang Nah iya cuman Kabur kan Gak kabur juga Gue kan ke Blok M itu Memutuskan Gue pengen tau nih Gue sekuat apa sih Hidup sendiri Gue bisa bertahan gak sih Tanpa orang Ya karena Feeling aja Wak Untung gue begitu Makanya gue sekarang Gue bisa menjalani hidup dengan santai Iya kan Walaupun gue banyak pressure Walaupun gue banyak pikiran Ada masalah Gue selalu Menyikap ini bukan dengan Cara yang Wah Malah gitu Udah tenang aja udah Allah gak bakal ngasih cobaan ke umatnya Yang umatnya gak bisa Gak bisa ini Gak bisa Apa namanya Gak bisa apa Menjalaninya Menjalaninya Melewatinya Itu gue percaya Soalnya Pakistan satu ini Pakistan kena laki Kalau cewek bukistan Lu bu Pak sama bu Ini kan lu ada Pakistan Ada Dikit Akhir gak fokusnya pedesnya Ini boleh gue buka lagi gak sih Satu lagi Boleh lah sambel deh Abis Sampe tulang-tulangnya Juara emangnya Besok kan puasa Besok olahraga Iya Besok Besoknya lagi Besoknya lagi Besoknya lagi Gue sambil ngobrol Cobain yang satu lagi Boleh Gue lagi buka buasa soalnya Harus udah buka dulu Apa sih Lauk-lauknya kayaknya Ada yang beda gak sih dok Enggak udah Udah itu aja Udah Gue bingung Nyari celahnya gimana Enggak soalnya tadi Itu babi kan Gak ada Gak ada Babi apaan ayam Gila gue panik langsung Ayam tapi sekadang sama babi Gila lo Iya ayam semuanya sih Coba liat Kayaknya ini beda rasanya deh Lo cobain deh Iya makan deh Coba ya Ini kalo lo cobaan begini mah Tapi kalo sama ayam berapa harga Kalo sama ayam dua 28 Enggak lah Enggak 28 lah Apaan lo naik 18 ribu Sama ayam Masa 28 Coba lo liat Menu itu Tapi 28 mah Itungannya udah murah Kalo emang bener Gak setau gue gak 28 Di bawah lagi Di bawah lagi kayaknya Gak bisa mau ngobrol Lu sandai aja Sandai aja Oh lu yang bayar Iya sama Gue bukan karena Lu aja di depan Next gue kirimin kesini Dengan lauk-lauk yang berbeda Biar lu cobain Ini sambal ininya Dua-duanya sih Ini tempongnya Sama yang ini nih Tapi kebanyakan orang Lebih milih yang tempong Karena batuk tuh jarang kuat Kadang gue bilang Gue demen sambal Dan ini tuh Tempong ada Ada gurinya Ini pun juga Gak cuma menang sambal doang Menang pedes doang Biasanya orang-orang kan pedes doang tuh Pedes tapi gak ada rasanya Gak ngerti deh Mungkin dia gak ngerti ilmunya Apa segala macemnya Tapi chef lo nih Abdi ini Aset men Pedesnya nampolnya luar biasa Tapi ada rasanya Rasanya apa ya Gak nyiksa Biasanya kalau orang Kalo udah pedes banget tuh Jadinya gak bisa enjoy Berani Gue gado Ada kayak Asin-asini kan Iya Guri-guri gitu Nyoy lah pokoknya Apa lu campur ikan asini Enggak Kayak ada ikan asini kan Iya Gak ada Maksudnya lu gak gerus ikan asini Bener Gue langsung Tuang begini Kenapa orang banyak suka sambal gue ini Karena sambal gue pedesnya tuh Sama pedes Pahitnya pedesnya pedes ke hidupan juga Ah ngomongin ke hidupan Coba lanjutin lagi Tapi yang pelajaran yang gue ambil adalah Justru lu bertahan hidup Apapun lu lakuin Apapun lu lakuin Even itu membahayakan diri gue sendiri Gue lakuin Dan lu tau Gue pernah jadi tukang pijit Ngapain Eh gue Lu Yang penting kan gue bilang kerja Dapet duit kan Dapet duit dimana Dijual Di Apa Bukan dijual sih setelahnya sih Ada jadi kayak Gue tuh dulu di jalanan itu Ada sahabat Berapa orang lah Jadi salah satu ini Almarhum dia Lu mau duit gak Ngapain nih Mau 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 Lu Mijit aja Mijit Mijit Lu pijitin aja gitu Boleh-boleh dah Malem tuh Jam sembilanan Dibawa kementeng gue Naik bajai Naik bajai Kementeng Wah sampe rumah gede nih Terus Ternyata Dia orang kaya nih Kedutaan Tapi laki Bapak-bapak Bule tapi Iya Ya bagus lah Justru kan Palak lu bagus Dari mana Wah bukan Mijit kalau bukan mahrumnya Gak boleh Laki sama laki Bermen sama perempuan Bener-bener Udah gue start lanjutnya Gue mijit tuh Kaki Sep Telapak kakian Bagus Gue gak bisa mijit Mending ya udahlah Gue mikir abisin gue dapet duit Besok gue bisa Makan Kali lebih gue bisa beli kaos Beli canadalem ya kan Udah sep Pijit-pijit Paha Ngobrol juga gak bisa Iya kan Orang bule Terus tiba-tiba pas Bebalik badannya Tangan gue dipegang nih Dia arahin ke Wah gue langsung Cabut Gue langsung cabut Gue keluar dari kamarnya Nah temen gue lagi nunggu di ruang tamu Sembaring gue lari Gue gebok kepalanya Gue cabut langsung Gue cabut tuh Dari situ Gue jalan kaki Dari Menteng Ape Blok M Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan Mampus ya tuh Dengkul Iya Iya asli Tapi ternyata Abis itu dia dikasih duit Tapi gue dibagi Abis itu gue berantem dulu Ape temen gue Gila sesusah itu ya Ternyata memang Orang itu gay Orang itu gay ternyata Dan ada hubungannya gak Dengan orang yang Pernah disinyalir Adalah ngangkat lo itu Ada Jadi gue punya orang tua Angkat Orang tua angkatan Gitu jaman dulu Itu yang Maksudnya ngebuka gue Untuk gue Dia ngajarin gue Buat Banyak lah dia kasih tau Kayak Lo harus begini Masa depan Lo harus begini Lo harus begini Lo harus sekolah lagi Akhirnya gue sekolah Kayak gitu-gitu Kan gue libur Meliburkan diri Lumayan lama ya Akhirnya pas Gue tau nyokap gue sakit Gue pulang Udah tuh peluk-pelukan Nangis-nangisan Bentar-bentar Sebelum ke nyokap lo sakit Itu memang Turning pointnya Karena memang lo Selesaikan tugas lo Di jalanan Karena memang Triggernya itu ya Tapi sebelum mundur itu Biar temen-temen tau Lo hidupnya gimana Waktu di jalan Maksudnya mandinya gimana Makanannya gimana Setiap hari tidur dimana Tidur itu Di macem-macem Tidur itu Tapi ada tempat favorit gue Cuman itu biasanya rebutan Di depan Melody itu Ada Telepon umum Oke Ada telepon umum Jadi kalo Di jalanan itu Lo tidur lo Deket Deket banget Sama yang namanya maut Lo bisa dibunuh Orang kapan aja Zaman-zaman dulu kan Masih Kenceng yang Anak-anak jalanan Terus Diculik Dimatiin Terus dibuat Apa sih Asuransi Apa segala macem Zaman dulu inget gak Kasus kayak gitu Lagi banyak banget tuh Yang mayat tanpa identifikasi Lo segala macem Kayak gitu-gitu Itu emang Pada jaman gue disana Emang lagi kenceng-kenceng ya Jadi paling aman tuh Rebutan tidur di Telepon umum Kotak Telepon umum gitu Jadi tidurnya lo duduk Kaki lo lurusin gitu Kalo kaki lo lurusin gitu kan Pintu gak bisa dilorong kan Iya Jadi orang gak bisa masuk Tapi lo pesing Disitu kan karena orang kencing juga Wah gila Terus Bangun tidur Mandinya Iya bangun tidur Ngobrol-ngobrol dulu Lo melengkanak nih ya kan Cipanya Ngobrol-ngobrol Jam-jam sebelas Jam dua belasan gitu Kita jalan ke bawah Ke dulu ada taman barito Disitu Itu Lo mandi Bayar Berapa ya 200 perak apa Gope apa 300 perak Ya pokoknya itulah Lo bayar Lo dapet sabun potongan Sabun batangan yang dipotong Udah lo mandi deh tuh Pintunya pintu geser Jadi kalo panas lo geser Masih bebayang lo keliatan dari luar Karena yang modelnya yang plastik Yang gitu kan Iya tau 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 Mandi-mandi-mandi Andukannya juga Pake kaos Pake kaos Basah kan Udah Jemur Sambil ngobrol-ngobrol Nunggu baju kering Udah balik lagi deh tuh Sekitar blok M Ntar ke blok M Plasanya Ntar nongkrong dimana aja Udah muter disitu aja Nggak jauh-jauh Oke makannya berarti di blok M Plasa Gile modal dong Di restoran Bakas makan orang Kok bakas makan orang? Ya kali itu gue udah kepepet banget Kalo udah kepepet banget Nggak pegang duit Yaudah Gimana ceritanya? Jadi Di sebuah restoran Restorannya kan Dia kan bayar di akhir Gimana secara bakas makan orang? Kalo brandnya kan Ntar enak dong Dia masuk Ini Ntar gue sebutin Nggak nggak usah sebut brandnya Maksudnya sistemnya adalah Yang restoran Yang bayarnya di muka Ini Bola Ria Bola Ria Oh iya Dia kan nggak ngomong soal Ria Soalnya Dia kan Gue berterima kasih banget Karena dia dari dulu Emang bayar di depan ya Pasal bayar Jadi kalo misalnya kita udah lapar Nggak ada duit Nih bertiga gitu Wah udahlah Kita Apa ya Jalan keluarnya Satu-satunya udah ke atas Udah ngobrol Ngobrol Kita pantau dulu GM dimana meja Yang orang udah mau cabut Tapi makanan masih banyak Pas orangnya cabut Langsung masuk Kita duduk Oh sebelum dibersihin Sebelum dibersihin Kita habisin Kenapa Ah ntar Punya pemikiran Wah kotor Ntar bekas orang Ntar mati Orang gila makan apa Naya yang nggak mati Udah kayak gitu Itu udah paling kasar Tapi biasanya gue megang duit Megang duit dari Jagain motor Kayak misalnya Malam tuh kadang-kadang Suka ada Kupukumu malam ya Mereka ada yang bawa motor tuh Mereka bawa motor Misalnya Dapet temen Dapet kenalan gitu Dia Nah gue suruh nungguin motornya Dia cabut dia Sama temennya tuh Gue nungguin motornya Bisa sampai jam 6 pagi Bisa sampai jam 7 pagi Ntar dikasih ceban Nah ada pegangan Lu kan makan dulu 3000-5000 aja Lu bisa makan Iya Gultik ya? Bukan gultik Gultik kan pagi tutup Pak Sampai mau jualan gultik Wartek ya? Wartek Jadi kita kadang-kadang Kalau misalnya yang rame Megang duit Apa gue lagi megang duit lebih nih Misalnya gue ada duit Tiba-tiba gue ocap gitu Gue langsung kasih ke anak-anak Beli wartek gitu Ayamnya berapa potong Tahu berapa potong Nasi langsung segambreng Kita beli koran Apa? Cari koran Kumpul Kayak makan ini pak Makan wartek Cuman jadi kayak makan liwat Iya 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 Cuman porsinya Koran gitu Dilebarin gitu Ditumpahin nasi Ayam Udah berantakan Makan udah Gile Sampai lu jual Narkoba juga? Gue nemenin temen gue Sejual narkoba sih Waktu itu Jadi makanya udah gak asing Maksudnya gue Kayak Ya hal-hal kayak begitu Udah gak tabu lah Buat gue lah Iya lu gak makanya Tapi nemenin kayak begitu Lu jual juga ya? Iya gue nemenin Jadinya Tapi kan berarti kan kena Keharaman juga tuh Iya Jaman dulu kan masih kecil pak Oh masih tau Berapa tahun? 14 tahun Cuma kita munculin nih fotonya Ini dia nih Nengkrong di bloknya Masih unyu banget ya? Masih unyu banget kan Gimana? Lu bayangin ya Gue sebegitu bentuknya Di jalanan menurut lu bahaya gak? Oh iyalah 14 tahun masih polos begitu Pekannya selera Oknum-oknum gadun Iya kan? Masih ganteng begitu Maksudnya unyu banget waktu dulu kan? Masya Allah Akhirnya Sampai lu ke dunia artis dulu deh Lu casting kah? Hubungannya lu balik ke nyokap dulu Baru lu aktif di dunia acting Atau lu sambil syuting-syuting juga? Enggak Ketika gue balik ke rumah Nah itulah Udah kebuka lah mungkin Oh nyokap sakit ya? Iya nyokap Jadi ya gue ngerasa Ya emang Nyokap segala-galanya lah Apapun yang direstuin Apapun yang di dunia nyokap Pasti Kejadian Jadi Kalau Gue terjun ke Entertainment itu Malah gak sengaja sebenernya Jadi gue lagi Gue dulu sekolah sepak bola kan Gue ikut SSB Indonesia muda dulu Lapangan gue dipake buat casting tuh gawangnya belakang Ada siapa ya dulu ya Kalau gue inget ada Tom Kurniawan Dimas Eto Ibnu Jamil Lagi di casting tuh mereka tuh Oke Nah gue lagi main bola latihan disitu kan Terus tiba-tiba diambil Disamperin sama orangnya Boleh saya ambil gak? Share kam gitu Boleh-boleh lagi main Besokannya dateng lagi Besokannya dateng lagi Disuruh casting yang resmi ke kantornya Lu doang? Gue doang Oke Akhirnya keterima Itulah gue dapet Iklan gue paling gede Maksudnya jadi main talent ya Pertama kali buat Bumper STV Sama dulu almarhum Ricky Jacob Dia talent directornya dia Jadi yang ngarah-ngarahin Yang adegannya kayak gini Karena kena pemain bola beneran kan Jadi dia yang dipercaya buat ngarahin gitu Disitu pertama kali karir lu? Pertama kali gue dapet main talent ya Kalau figuran gue pernah juga Iya tapi maksud gue figuran-figuran Dari start lu depan kamera Maksud gue itu Start gue depan kamera itu Pas lu nyokap lu sakit itu? Sesudah Sesudah Oke jadi Nyokap sakit Lu gak mau tinggal di jalanan lagi Gue pulang Akhirnya Udah mulai bener hidup gue tuh Maksudnya dalam arti kata bener Gue kayak Gue sekolah Gue Gak kemane-mane Hidupnya Intinya bener lah Gue selama sama nyokap tuh Gue udah bener hidupnya Umur berapa? Gue balik tuh ya Gue keluar tuh 14 mau 15 Jadi balik rumah tuh Yang 14 masih jalan 15 Karena gue gak lama di jalan itu Tapi ya Dalam tanah kutip ya Memang ngegembel lah ya Tidur di jalanan Dan segala macem ya Darus itu baru lo casting 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 Dan gue casting itu dipaksa sebenernya Gue tadinya gak mau Gak mau gue Kalau terjun ke entertain gue gak mau Kenapa? Ya Apa lah ya istilahnya ya Gue gak mau lah Emang bukan gak tertarik gue Tapi kan basic ganteng Dari kecil sampai sekarang juga udah Ya tapi kan gue gak mikirin itu Maksudnya Buat gue Kalau buat gue dari kecil aja Lo Mau Sekeren apapun Tapi kalau Etitude lo gak ada Ya buat gue Lo nol Kalau lo gak bisa Menghargai orang Lo seenaknya Lo banyak gaya Lo belagu Maksud lo kayak yang aktor-aktor jaman sekarang Yang kata terkenal di tiktok Abis itu Ini tadi lo ngomongin belakang kamera Aduh Jangan deh Kan oknum Gak 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 Udah bagus Bagus kayaknya Tetap Tetap berkait dengan joget-joget Joget-joget Follower jutaan Iya Shooting di Sinetron CTV Iya panggil TV ya kan Aduh Gampang sekarang masuk TV ya Tapi skill actingnya Gak itu berbelakangan udah Mending viral dulu Sama followersnya banyak tuh deh Gampang ya Kalau masuk TV sekarang Gampang ya Karena TV juga butir ya Iya Gak rata-rata mau ke TV lagi Masuk podcastnya lo iseng aja Di HI lo Teranjang bulat Kayak pasti langsung dipanggil podcast Betul Tapi tidak pada kasih solusi Kalau ini kan bobot Makanya saya mau datang kesini Karena itu ya kan Oh Thank you pak Oh iya bener Soalnya kan Lu Manager lu apa segala macem Kan Nolak-nolakin podcast juga ya Gak nolak Waktunya belum ketemu Iya Kesebut lagi kan Nama podcastnya kan Enggak Gue juga gak heran ketika Dia juga kemarin disini Apa Kok Keris schedule Kemarin kenapa pak Iya kita mikir-mikir dulu Kerennya pikir begitu Tapi ini bagus Mikir-mikir dulu Mungkin jadwal juga Mungkin ini kasih solusi Gimana kali ya gitu kan Sama halnya dengan Ada juga penawaran nih Tadi gue ngobrol sama Rangga Sebelum lu dateng Oh iya podcast ini Podcast ini Itu kan gede pak Kita ngukur value-nya juga sih Oh iya sih Memang pas gue nonton juga Agak kosong Iya Tapi emang dari dulu Kalau lu mungkin Lebih lama ngobrol sama Rangga Atau temen-temen gue Yang kenal bener-beneran gue ya Kalau lu tanya sama temen-temen Yang kenal gue Pasti lu akan dapet Baiknya juga Tapi kalau lu tanya sama orang-orang Yang gak kenal sama gue Apalagi notabene Gak suka sama gue Lu udah pasti dapet Jeritannya jelek-jeleknya doang Contoh? Banyak lah Oke kita lanjut Setelah yang satu ya Enggak gue Kalau masalah kerjaan Dari dulu gue Apa ya Gue tuh Pertama Kalau kerjaan gue Honornya kecil Tapi hati gue nyaman Hati gue seneng Gue ambil Dibanding gue Ngambil kerjaan Yang bayarannya jauh Lebih gede Tapi gue gak nyaman Ya oke Contohnya gimana? Kategorinya ta Atau industri nya ta Mungkin dari gue Gue denger Ceritanya Wah ini lokasi ini Gak enak nih Wah ini direkturnya Kayak begini Wah ini pemain-pemainnya Kayak begini Wah ini Menurut gue udah Gak nyaman lah Gue pasti gak ambil Gue pasti ambil yang Yang mana Karena gue gini loh Lo Kalau di islam itu Kalau lo kerja Lo ngebatin Lo kepaksa Dosa gak sih? Oh gak rido ya? Dosa gak? Ya Gini Yang gue tau nih ya Kan ada rido Di luar dari yang Lo gak ngambil lo dosa Karena lo butuh duit lah Rezeki lo udah ngatur Pasti Ya oke Tapi kalau udah akat kan Ya mau gak mau Lo rido gak? Karena gue percaya Gue tolak ini Karena gue gak nyaman Daripada gue lakuin Gue malah ngebatin Ntar gue berantem sama orang Ntar pikiran gue jilat-jilat Pasti ada lagi rezekinya setelah itu Dan ada kebukti Mudah-mudahan sih ini Lo menjalankan sebuah pengamalan Ketika yang namanya Ketika lo bertakwa dengan sungguh-sungguh pada Allah Allah akan ganti Berikan rezeki dari arah Yang gak disangka-sangka gitu kan Karena mungkin bentuk ketakwaan itu Kayak ah daripada gue ntar jadinya Ngomongin orang Iya gue percaya itu Karena gue menolaknya bukan Dapet kerjaan ini lah Gue gak mau ah Nah gitu beda Beda cerita Kan gue harus tau nih Gue Gue telah ah dulu nih Kayak gimana-gimana Kayak gimana-gimana Oh oke nih Oke kayaknya nih Kayaknya gue seneng nih bakalan nih Masya Allah Berarti emang Karena kalau hati lo sehat pak Lo sehat pasti Pikiran lo juga sehat Sama halnya dengan lo menekan kemudulatan ya It's all about the mindset When we go to the right And go to the left Left is so traffic And go home And sleep Semunyak mijit orang bule dia nih Jadi jago bahasa Inggris ya Jangan-jangan sambil private Berapa kali pertemuan Jadi nagih Diam-jangan balik lagi ya Tapi maksud gue tadi bagus ya Sekelas Vicky Nitinigoro ini adalah ternyata Juga Merendahkan Atau menekan kemudulatan ya Ada masalah disitu Daripada ntar gue akhirnya negatif Gue malah gak sesuai dengan akat Menghindari lebih Menghindari Ntar taunya gue malah zolim Akhirnya taunya bener Disangka-sangka kan Wah ini kayaknya nih Bakal Macem-macem nih gue disini deh Ternyata Gara-gara itu Menekan dosa-dosa Misalnya Daripada ntar kepancing Buat ngomongin orang Apa segala macamnya Allah akan ganti dari arah Gak disangka-sangka Gue curiganya Berarti bener ya Semenjak yang tadi lo bilang Di belakang kamera Kok lo berjalan berdasarkan Amal-amal yang luar biasa Orang liat gue pasti jelek Udah pasti Ah ini narkoba Ini pasti Nyabu Karena apa Gue emang Gue punya penyakit insom Kalau lo tau Pasti tau kan Insomnia banget Sampai gue dulu punya Distro di Kemang tau kan Insomnia Insomnia Iya kan Iya itu Karena emang kita begadang terus Pak Tanpa bantuan dari obat-obat Enggak Paling ya minum-minum doang lah Biasa Minum air putih kan Iya minum air putih Kan ada yang putih juga Sini panas Oh iya air putih kepanasan Campur air dingin Ya itu Emang gue suka begadang Dan emang penyakit itu tuh Di gue melekat Gue bisa tiba-tiba Gue jam setengah lima Gue live Gue jam tiga subuh Gue live Disambing itu gue suka main Mobile Legends Gue suka main PS Orang kan Kantong mata gue kan Emang hitam kan Karena orang kurang tidur Siapa yang kantong matanya Kayak hitam Dan ketika gue Pas Di 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 apa Di kantor polisi itu kan Gue di Ah ini pasti narkoba nih Keliatan ini Matanya celong Segala macem gitu Dari situ aja orang udah Udah menurut gue Aduh lu jangan Jangan sok tau Ngeliat orang langsung Bisa ngejudge deh Iya kan Iya lu Ya emang sih Kalau dipikir normalnya Jum 4 Tiba-tiba nge-live Kapan tidurnya nih Wah ngubas nih Iya Pasti begitu Gue sampe tantangin tuh polisi Lo cek gue berapa kali Kalau sampe Ada sabu di darah gue Gue tanggung keluarga lo Sampe mati Gue sampe gue mati Gue gituin Karena gue Anti banget Tua itu sumpah Oke Gue nyabu aja gue bisa Ngetidur 2 hari main game Apalagi gue nyabu Sebulan Gue ngetidur Berarti bener nih Yang kata orang-orang ya Semakin kesini Vicky semakin Insya Allah Dekat dengan agama Tidak semakin dekat agama-agama Jadi mulai kapan Startnya Udah ikut pengajian Ustadz Khalid Bahasa lama Gue sempet itu Gue sempet dulu Gue rutin Majis Taklim tuh Senin kami Senin kami Senin kami Senin kami Tadi di belakang kamera Vicky bilang loh Gue masuk dia Ustadz Khalid Ini emang kenapa? Suka aja gue Insya Allah Suka-suka Karena dia ceramahnya juga Tidak menjatuhkan orang Dan Ceramah itu isinya Cara gimana lo Menjalani kehidupan Dengan Aturan yang bener lah Nah Lo balik lagi ke tadi ya Berarti memang Apa ya Lo gak yang resisten ya Gue ngomongin gini kali ya Oknum-oknum Pemain di TV Entertainer Apa segala macem Tentang kayak Belajar agama kan resisten banget Menurut gue ya Berarti lo memang udah welcome Dari zaman kecil Dari zaman kecil Lo dijaga Allah Masya Allah Gue dulu rajin Senin kemis Cuman sekarang gue akuin Gue emang lagi Jauh dari itu Tapi gue Di dalam hati kecil gue Gue pasti balik lagi Masya Allah Gue karena Gue tipikal orangnya Gue gak mau Sholat karena Ikut-ikutan Atau gak mau sholat Karena terpaksa Gue pengen sholat Karena emang dari Kemauan gue sendiri Iya kalau kayak gitu Berarti gak lo jemput Maka gak sholat-sholat Iya tapi gue percaya Dan gue yakin banget Suatu saat nanti Pasti gue bakalan balik lagi Ya gue gak mau yang Udah kalau umur lo gak nyampe Insya Allah Apaan insya Allah Insya Allah gak Enggak gak Tapi gue tetep kok Masya Allah Gue bisa loh Gue BM Gue sholat subuh ke puncak Ngapain sholat subuh ke puncak Vicky Ya Jauh amat Jauh amat Kan ada masjid kan Dimana aja sama aja Tapi kan lo jauh Perjalanannya Lo bisa lo nikmati Nampai sono Terus lo puas ngambil wudhu Ada airnya dingin ya kan Ada yang jalan ya Setapaknya Kayak kolamnya Ya pilihan dia sih Iya gak salah juga Bagus Masya Allah Jangan-jangan pulang Enak Sampai sekarang Akhirnya sampai di titik Lo punya restoran Pelopor ayam lengket Dan sambal batuk Sego Sego itu nasi ya Sego nasi Sego tempong negoro Jadi sekarang udah jualannya Masya Allah loh Udah bisa yang jauh-jauh Lebih baik gitu ya Diluar dari penjualan Sebenernya udah lama gue Tenggak Paling gitu lagi Iya kan maksudnya Pilihan Pilihan udah jadi bener gitu Tapi sebenernya gue udah Dari beberapa tahun yang lalu Emang udah banyak Temen-temen atau orang Yang nawarin buat kerjasama Untuk usaha Tapi Gue orangnya tuh selektif Wak Jadi gue tuh orangnya milih-milih Gue tuh alhamdulillah Gue dikasih Apa ya Mau lu dikasih kelebihan Gue bisa baca sifat orang Dengan cepat sih Contohnya gimana? Ya gue ngobrol sebentar aja Gue bisa tau Kayak ini orang kayak gimana Ini orang kayak gimana Itu gue belajar dapet dari mana Dari waktu gue di jalan Karena lu harus tau Ini orang baik gak nih buat lu Ini orang bagus gak buat lu Ini orang Gimana nih Jadi gue harus nebak itu Kalau gue gak tau Asal-asalan kayak gue percaya Mereka orang diajak Eh Vick ikut gue yuk Gue ada ini nih Kerjaan ketemu sama orang Gue dibawa ke kebon Gue diperkosa Dibunuh Dimutilasi Who knows Jadi gue harus bener-bener tau Mana orang yang menurut gue Oh ini oke nih Oh ini bisa dipercaya Jadi gue sekarang bisa memilih Gue cepet ngebaca orang kayak Oh ini kalo dibuat pertemanan ini bagus Ini buat kerjaan ini gak bagus Ini orang Ada yang kayak gitu Lu pasti juga pernah dapet Ini buat temen nih oke Buat temen deket gak oke nih Coba minta tips and triknya dong Ini siapa tau temen-temen Gak bisa susah ya Gak bisa susah Gak bisa boong Mulut lu bisa boong Mata lu gak bisa boong Oh ini di teori public speaking juga ada sih Cuma mungkin lu lebih dalam Karena disini Iya karena Gue pernah ketemu Psikolog Gue ngobrol Akhirnya dia yang kayak sekolah lagi sama gue Karena kan gue ngalamin langsung Gue ketemu sama orang kayak gini Gue keluar dari Masalah seperti ini kayak gimana Gue ada di Tempat kejadian Gue ngerasain semuanya Hidup gue tuh lengkap sebenernya Dari yang bandel banget sampe Gue Jadi baik Itu gue ngalamin semuanya Gue ketemu siapa aja Gue ketemu yang Ah di depan baik Di belakang nusuk Udah lengkap pak Jadi ketika dia ngomong Orang-orang itu kan biasanya kan sekolah ya Iya Dan dia lebih paham teori Iya Nah kalo gue Kebanyakan ngalamin Ada beberapa hal yang gue gak tau Dari yang dia tau juga Cuma kebanyakan Kalo untuk kejadian Kalo masalah hidup Gue Kenyang lah gue Contoh-contoh kasus misalnya Gimana cara membedakan Dia ternyata nusuk dari belakang Iya dari cara ngomong Gestur Kan keliatan Itu gak bisa diajarin Itu insting sebenernya Itulah kenapa gue Dipaksa sama alam Untuk umur segitu Lo harus bisa survive Lo harus bisa survive Lo harus bisa ngebaca orang Kalo Iya Gue insting gue main disitu Kalo gue Ngikut-ngikut aja ya mungkin Gue bisa narkoba Gue bisa belok Gue bisa jadi suka cowok Gue bisa jadi Apa yang Gak bener-gak bener lah Kalo gue gak Punya prinsip itu ya Itu Itu beneran Soalnya sampe ada di titik Lo tuh diangkat Sama orang tua angkat Dan orang tua angkat Lo juga tadi yang Dalam tanda kutip belok itu ya Tapi kalo lo gak kuat dengan pendirian Lo gak bisa ini itu Dan lain sebagainya Bisa aja ya Ini dong gue pengen beli ini deh Tambahin dong ini deh Gak apa-apa deh iPhone gitu ya Ini pegel Enggak kenapa lo Pegal-pegel-pegel-pegel-pegel-pegel Oh iya Dan kebetulan emang mereka baik banget Bukan tipikal orang yang Maksa Atau mencoba-coba Atau yang Nah enggak Dia respect banget sama gue Oke lanjut lagi ke tempong ini Berarti Lo udah diajakin kolaborasi Udah Akhirnya gue Mas Abdi ini temenan Sebelum gue buka usaha ini Gue temenan lama Di bola Lama Enggak Jadi gue waktu itu Gue ada job DJ di Surabaya Jadi awalnya Gue suka nontonin Youtube dia nih Yang dengan kesederhanannya itu Dia bikin Konten di rumahnya Yang masih kontrakan Yang didatengin Apa Pedagang-pedagang kaki lima Yang orang-orang tua Yang Yang apa Yang Autentik lah makanannya Nah gue suka tuh Gue tontonin Gue kasih nyokap gue Liat Akhirnya nyokap gue suka Gue DM Gue orangnya share random itu Gue main Instagram tuh Menurut gue yaudah Main Instagram yang bikin gue happy Selama positif ya Gak aneh-aneh Gue nyari-nyari Atau segala macem Buat gak bener Tapi emang Menurut gue Instagram tuh Emang itu sarana lo buat Nyari temen sih sebenernya Iya kan Selama lo masih positif Menilainya ya Oke Jadi gue DM Weh mas Apa ya Gue bilang Mas keren mas Kontennya apa segala macem Oh makasih ya bro Apa-apa Mulai ngobrol lah Terus beberapa Minggu kemudian Atau beberapa bulan kemudian Gue ada main di Surabaya Dia kan di Malang kan Oh dia orang Malang Gue tau Jawa Cuma gue gak tau dimana Iya Oke ntar aku samperin deh Gue lagi waktu itu mau main di Si Doarjo Apa dimana ya Apa di Kediri Antara itulah Oke aku susul ya Dia susul nih Naik Grand Mac Sama istrinya Masya Allah Dan ketika Ke hotel Kan gue ada Ngobil jembutan kan Ngobil jembutan kan Bisa bagus-bagus kan Karena gue Eh sama dia seru nih Rame-rame nih Akhirnya gue milih Grand Mac Naik Grand Mac Tumpuk-tumpukan Tapi seru Ngobrol Kayak gitu Segala macem Disitu kayak Wah mas Akhirnya kamu gak mau Naik mobil kayak gini-gini Apa sama aja Yang penting nyampe Selamat ya kan Udah dari situ Pertemanan kita semakin dekat Ngobrol apa segala macem Kalo ke Jakarta aku temuin Kalo aku ke Malang Dia nemenin Surabaya Dia nyamperin segala macem Ngobrol-ngobrol Kebetulan kan dia Apa Emang jago masak ya Apalagi Kalo untuk makanan Masakan Indonesia Dia kena banget nih Dan Rasanya Yang di lidah gue nih Amin dia cocok juga Satu tipe Dia sukanya sama gue Jadi dia selalu rekomen Kayak mas aku lagi disini Makanan yang enak apa ya disini Oh ini Kalo misalnya pas deket Ditemenin sama dia Kalo gak Misalnya dia jauh Dia kasih tau Rekomen apa Rekomen Kayak gini-gini segala macem Nah akhirnya Gue setelah berapa Lama Gue nyeletuk lah Gimana buka Tempat makan aja kali ya Seng-seng ya Karena gue orang itu Milih kan Karena gue tau dia orangnya Kalo buat kerjasama Insya Allah Bagus lah Bagus lah Udah akhirnya nyeletuk Kasih menu Kamu mau model yang kayak gimana nih Mau yang modelan Usahanya Makanannya Tipikal aranya kesini Apa mau aranya kesini Terus karena gue suka pedas Gue cerita kalo misalnya Gue kembali Gue suka tempong Gitu-gitu Aku bisa bikin Dibikinin sama dia Bikinin sama dia Kita waktu itu Gue nyewa apartemen Karena Gue ada rekan Partner satu lagi Ko Ivan ya Jadi kita ketemuan disitu tuh Di apartemen ya Di apartemen Gue sewa apartemen Yang ada dapurnya Beli bahan-bahan Segala macem Masa Menunya Menunya ini Itu Ini itu Udah ACC nih Ini enak nih Gue mau ini Terus ketika dia bikin sambal Sambal batuk itu Anjir itu Satu apartemen Satu ruangan Itu ada Sepuluh orang Batuk Batuk ya Batuk semuanya Sampai Asepnya tuh Keluar-luar lorong Sampai lagi Cleaning syferis yang bersihin Karpet di lorong Batuk Batuk juga Sambal Tolak ukurnya gitu sih ya Kalo memang udah sambal yang Juara Ngerti cara masaknya tuh Nembak banget Dan setelah itu Gue cobain Wah ini enak Ini suka gue Makanya gue Kip langsung Gue kip langsung Akhirnya terjadilah Itu yang dibilang Nah ternyata memang terbukti Konkret bahwa Bikinannya mas Abdi ini Liat Gue dua porsi Gokil Lu nyadar gak gue makan dua Temen-temen pada sadar gak Gue makan dua Satu lagi tadi ada disitu tuh Tuh Dua porsi gue Tanpa sadar temen-temen Nah Gokil We Kalo buka Besok kirim lagi do Besok ada kan disini Semuridum gak bisa Semuridum Waduh B.A dong lo jaduh Jadi peran ambasador Tiba-tiba Jadi peran ambasador Besok ada syuting kan Ya ada lah Tuker ini dong Gak gak Maksudnya Gue gak mau gratisan Jadi maksudnya Kalo lo ngirimin Tuker sama real saya Sama kasih tulis Yang sekali posting Valuasinya Sampai 150 juta itu loh Tapi kayaknya Resennya lo lebih mahal Dibanding gue Lebih banyak kan lo ya Dan Lo jalan ini Apakah ini alasannya Gara-gara lo ninggalin dunia sinetron Makanya lo bisnis ini Itu berita Tinggalkan dunia sinetron Dan televisi Lo tau kalo lo berita-berita bening Kadang mereka spekulasi Asal-asal aja Bikin Beginian Berarti maksud lo Warta-kota fitnah Saya tidak takut Warta-kota Maksud lo fitnah Dunia sinetron dan televisi Tidak takut dilupakan Ya bener lah Tiba-tiba jadi bener Enggak kalo ini bener Kan kadang ada yang ngeluarin Vicky tidak Vicky tidak aditif lagi Karena udah tidak laku Kan ada kayak gitu-gitunya kan Kalo ini kan tinggalkan dunia sinetron Dan televisi Vicky ini tenegoro Dia bilang Saya tidak takut dilupakan sama orang Orang gue gak syutingnya FTV Gue masih tayang terus Sampai sekarang Oh iya itu lo dapet royalti ya Gak ada lah gila Gak ada Gak ada Serius Eh gue kalo Gue ada royalti Lo bukan close the door Yang megang gue Kalo ada royalti Duit gue Lebih banyak nih Lomdet Gak ada Emang begitu Emang begitu Jadi Sekarang bener-bener Pioru udah ninggalin dunia televisi Iya Kenapa udah Udah malas Tapi kalo quiz-quiz Terus acara-acara Bintang Tamu yang gue suka Gitu Gue masih mau Apa sih alasannya Karena kan sekarang lo Liat program televisi kan Kebanyakan sekarang Yang Orang suka kan ya Ngumbar-ngumbar Masalah Apa Iya Aib orang Orang berantem makin ditemuin Digesek-gesek lagi Kadang-kadang Yang terlalu personal gitu loh Yang gak ada Maksudnya gak ada isinya lah Menurut gue lah Makanya gue Paling Jarang banget lo ngeliat gue Kalo wawancara Atau Apa Apa namanya mas Realiti segala macem Karena menurut gue ya Apa sih Nothing special gitu Menurut gue gitu loh Kalo misalnya kayak gue waktu itu nih ya Gue pernah jadi juara tiga Acara sepak bola di Malaysia Ngebawa mengwakilin Indonesia Artis Indonesia Kayak gitu-gitu kan Itu prestasi dong Nah gue seneng Kalo misalkan kayak gitu-gitu dibahas Oke tapi kalo sekarang isinya Berarti lo bilang bahwa di TV Kalo mau laku lagi Program-program TV Atau sekarang yang lagi Memang diminatin Adalah gaya-gayanya seperti itu Yang Settingan-settingan gitu Iya kadang-kadang kayak gitu Yang menurut gue Yang gue liat kayak gitu ya Makanya lo gak mau balik lagi ke TV Tapi sinetron kan masih oke Lo kan di dunia ever acting-an juga Ya sampe sekarang sinetron aja Yang gue denger dari temen-temen gue Yang masih syuting sekarang Udah vibe sih udah beda Dan kayak Suasana syutingnya gue udah gak kayak dulu Terus kayak pemain-pemainnya juga Gue udah gak kayak dulu Maksudnya tuh pemain-pemain lama kan masih ada Yang dulu tuh maksudnya apanya nih? Ya Apa ya 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 intinya gue udah gak nyaman aja lah Diplomatis sekali anda ya Maksudnya mau bilang bahwa sekarang Banyak orang-orang yang Yang tiba-tiba gak taupe gitu Terus ataukah titipan siapa Akhirnya ngikutin Oh lah itu dari dulu udah ada pak Titipan tapi ngikutin mau dia gitu Dari jaman sinetron itu Pemain-pemain titipan udah ada Yang mana contoh artisnya? Maksudnya Kadang-kadang juga ada pemain-pemain yang Maksudnya Pemain itu Laku kadang-kadang tergantung Dari manajernya juga Dari orang-orang casting directornya juga Kadang-kadang kayak misalkan Si manajernya deketin Casting director Atau orang-orang talent Ya mereka punya cara tersendiri lah Untuk kode-kode itu Jadi kalo misalkan Lu Lu misalnya mau ada judul lagi Anak gue aja nih Sini aja kayak gitu Di maju-majuin Kayak gitu Dari dulu tuh udah ada pak Oh Nah gue bukan tipikal orang yang Gue gak biasa ngejilat pak Seperti itu yang bilang tadi Seperti yang gue bilang tadi Lu rejeki tuh udah ada yang ngatur Lu gak perlu kayak gitu Lu cukup ya deket Kenal Baik Udah Kalo emang rejeki lu Pasti lu yang dipake Lu yang buat Program itu pasti lu yang diajak Tapi kan networknya juga penting ya Tapi gini deh Contoh kecil aja ya Ini pemain ada 10 nih ya Ini pemain ada 10 nih Ini pemain ada 10 Nungguin deh Iya Gila ya Pengen gue jambak Ini 10-10 Apa sih ya udah kenapa 10 Ini pemain yang berpotensi ada 10 nih ya Iya Dengan acting yang bagus-bagus Iya kan Tiba-tiba Ada satu pemain masuk Yang notabene pemain ini Apa Pemain ini dipegang Managernya sama Yang Yang punya PH ini deket banget lah Oke Bisa aja ini Yang 10 ini gak masuk Yang ini yang masuk Masuk sepolitik gitu Sekakain itu Birokrasi pak Di sisi Indonesia bro Gile Jadi pro-pro gak tau Pro-pro gak tau Biar gue yang kena Oh parah juga ternyata ya Birokrasi Kadang-kadang Oh jadi bisa di bypass gitu ternyata ya Gue tau gue Lihat nih actingnya gak bagus Tapi karena dia cute Followersnya banyak Terus Bayarannya murah Karena pemain baru gitu-gitu Udah lah Kayak gitu Saya kan hitungannya mahal pak Eh sombong kali Anda mahal Jumawa boleh kan Boleh Boleh Oh berarti sekarang artis-artis yang terkenal sekarang Berarti menurut lo Kalau buat mereka hitungannya saya mahal Iya Terus saya suruh nurunin Maksudnya gue suruh nurunin nih Budget turunin lah Udah gini-gini Eh Lu kerja makin lama Pengennya kan lu makin Naik gajinya Emang udah mau kiamat kayaknya Udah di akhir zaman banget deh berarti Iya orang kerja makin lama kan Harusnya kan makin Naik kan gajinya Makin kerja makin Masa makin turun Ntar lama gratis dong pas tua Ya kan ini memang udah gak dibutuhin mungkin kalau tua Kan ini memang zamannya udah berbeda Oh saya kan punya Coba-coba sini Bukan Nih coba ya kita ukur ya analoginya nih David Beckham Jago gak dulu di MU? Jago Jago kan Zamannya dulu muda lah Pas ke-pas ke akhirnya Eric Antona lah Bayarannya mahal gak? Mahal Sekarang Main bola lagi Bayarannya mahal atau murah? Bener gak? Bayarannya mahal atau murah? David Beckham Sekarang Sekarang Bayarannya Bayarannya sekarang dibanding yang dulu Dia punya saham kan? Coba undang tapi solusi Enggak untuk secara realnya pemain bola itu Secara real pak Turun pasti kan? Turun di bolanya Merchandisenya Lo mau ngomong apa? Ya kan kalau gaji bolanya Ya dia udah gak perlu main bola Ngapain lo mesti capek-capek? Ya berarti kan kalau Main bola capek ngap belum di tackle Ya maksud gue kan kalau dengan dasar Kalau lu bilang umur Ya dia udah lewat fasenya Dia udah gak mikirin mikirnya gitu Ya berarti kalau aktor Begitnya harus begitu juga dong Ya gue mah udah santai Enggak tapi Berarti kalau udah senior Pasti ada penurunan kan? Untuk biaya Enggak juga Maksud gue itu loh Penurunan untuk biaya Beda Ben lah ini ngomongin apa sih sebenernya Bukan kalau aktor Semakin tua Juga sama dong Harusnya semakin menurun Wah ada Ada dong Ada beberapa aktor Yang semakin tua Value-nya semakin tinggi Ada Bukan berarti udah pasti selalu turun harganya Enggak Enggak Ada pak Banyak pak Masih banyak Di luar dari Emang itu udah rezekinya Di luar dari Oh iya iya Berarti beda sama pemain bola Beda lah pak Meskipun dua-duanya sama-sama bertenaga Lebih capek bola Acting itu sebenernya capek Cuma capek otak aja Badan mah Makanya orang Kalau pemain-pemain tua Yang dulunya Laku banget kan Kadang-kadang kena Setruk Karena capek pak Lu kena lampu gede-gede Belum tidur Orang udah tidur Jam 2 malem Lu adegan fighting Lu adegan marah-marah Capek Orang jam-jam orang tidur kita Makanya gue selalu bilang Wah artis nih Nceng nih Enak shooting Duwitnya banyak Lu tidur ya Gue masih guling-gulingan Di lokasi itu Oh iya Mereka Mereka ngegulinya adalah ketika Aku paling beci banget Kalau orang-orang kita tuh Wah artis Shooting Duwitnya banyak Ya Kalau untuk yang bertahun-tahun Gitu kan Ya itu Semakin lu Jam terbangnya semakin tinggi kan Lu baru semakin ada value-nya kan Semakin ada bayarannya Semakin tinggi kan Gak mungkin lu baru nongol Langsung bayaran gede Kecuali emang hoki Hoki dan emang Pas aja Emang udah rezekinya dia Emang udah rezekinya dia Tapi kalau dibandingkan Sama jualan Restoran F&B Rumah makan Itu lebih enak mana Dari segi Waktu dulu deh Sebelum ke materi deh Waktu lebih enak Berbisnis Beda kepuasan pak Ketika lu jualan Ketika jualan Gue gak mikirin Gue gak mikirin Wah gue bakalan Duwiti banyak dari sini Gak Kepuasan gue Ketika makanan gue Diterima sama Konsumen Kepuasan gue Batin gue tuh Seneng ketika lu bilang Enak dan lu abis dua Itu yang paling mahal Iya Iya Itu paling mahal Itu priceless pak Kayak gitu pak Iya lagi Apalagi lu jujur Gue jujur Gue jujur Bisa aja Gue buka Nasi tempong Terus gue kasih ke lu Terus gue lu transfer Gue transfer lu 10 juta Bilang enak Iya gue bilang enak Beda dong Kalau ini kan Gue ngasih lu apa sih Nasi doang Iya dan gue gak ada bayaran juga Dan itu kepuasan Apalagi tadi lu bilang Katanya ada signature Priceless pak Ketika gue liat lu Makan kayak gitu Lu bilang enak Itu buat gue Itu mahal banget Berarti gue Berhasil Dalam arti kata Perjuangan gue Untuk bikin ini Bikin orang-orang suka Bikin orang seneng Ini kan kita ngebahagiain orang ya Ngerasih ini enak Mereka seneng Mereka kenyang Itu kan pahala juga Belum lagi dipakai buat ibadah ya Dapet juga tuh Iya Karena memang Di islam begitu Masya Allahnya nih Agama moderat gitu Agama yang Mempertimbangkan Sekecil apapun amalmu ya Itu pasti akan Tergantikan luar biasa Kan amalan paling kecil Misalnya lu Hanya sesimpel Mindahin duri yang ada di jalan tuh Wah ada duri ini Daripada kena orang Pindahin Itu tuh Amalan terkecil itu aja Hitungannya luar biasa tuh Gimana Lu ngasih gue satu hari ini Dua nasi Terus gue pake buat sol Gue kasih lo setahun Udah bisa ngebaca dia Udah bisa ngebaca Iya kan Kan insya Allah kan gue Selama setahun kan Solat lima waktu Gue Jumat berkah juga ada Selalu gue Oh Senin berkah gak ada Gue sebenernya Kalo ngakuin itu Tiap hari sih Wak Masya Allah Gak harus patokan di Jumat Lo masa kita Kalo mau nyenengin orang Mesti liat hari Enggak lah Tiap hari lo senengin orang Sebisa mungkin Lo ada rezeki Lo bagi-bagi Lo bisa ngebagian orang Lo bahagian Akhirnya lahir lah yang namanya Segotempung Negoro Ini nih Insya Allah bisa Berjalan mulus Dan Allah berkahin selalu Amin Amin Ya harap tuh ya Dan enak lagi jualannya Kalo artis kan jualan udah pasti laku ya Kan udah punya basis followers Banyak juga yang gagal Pak Banyak juga ya Banyak kan artis-artis buka usaha Tempat makan Atau buka usaha Mungkin Kalo gue Mungkin karena mereka Maintensi kurang Iya kenapa ya Banyak ya Stigma juga gitu Ya kalo gue Gue bilang sama partner gue Gue saklek Gue Gak ada remnya Mulutnya Dan gue Straight to the point Straight to the point orangnya Jadi gue bilang Gue cerewet Dan gue kalo memiliki sesuatu Yang ada hubungan sama gue Itu rasa Tanggung jawab gue tinggi Pak Rasa memiliki tinggi Jadi gue gak mau sampe Ini kan udah ada nama gue kan Jadi kalo udah sampe ada apa-apa Meta Ambit kan yang kebawah gue juga Jadi gue bener-bener Gue maintain sebenern-bener Oke tapi kalo Di sisi lain ada yang ngomong Bahwa artis mah enak Jualan apa aja udah pasti laku Itu gimana Sama dulu yang tadi Artis moduti banyak Ya banyak emang ada Gak semuanya Kan tau ya Ternyata mereka gak ngeliat bahwa Di belakang itu kan lu Perjuangan Risetnya berkali-kali gitu ya Ini gue riset ini lumayan Maksudnya risetnya cepet Cuman prosesnya ketika gue Untuk mengambil keputusan Yuk mas kita buka warung Itu kan Gue mesti mikir dulu Berapa lama R&D? R&D tuh cepet lah R&D nih cepet Ide nya buat Bikin ini gue Keputusannya untuk Eh kita kan bisa aja Eh kita bikin warteg aja Eh kita bikin burger Kita bikin apa Iya kenapa tempong ya Nah itu dia Gue aja bingung Karena lu pas ke Bali itu ya Suka sambel ya Karena gue tau orang Indonesia Itu banyak yang suka pedes Iya 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 Cuma kita lihat sosial medianya Sego tempong By Vicky Niti Negoro 13 Ping Abdi Jajan Mercon Di Oh Jakakarsa Muhammad Kavi ya Maksudnya ya Iya 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 Nah ntar gue main kesana Nggak perlu gue ke Bali lagi Lo kabarin Iya 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 nggak ya Oke bawa lagi Menarik ya dari Sosmednya juga Coba gue terus Ah ini yang lu bilang 10 ribu tanpa ayamnya Gini Dah Shit Ngitungnya gimana berarti ya Gue ngitung Kalau dari sisi KPP Ini harus peraturan Buka-bukaan Yang dikasih solusi nih Mau udah lu berapa Vicky Gue nggak Nih jujur ya Jujur ya gue nggak tau Gue orangnya Kalau udah percaya Gue los saya wak Tapi ada bukunya kan Ada Tapi gue nggak baca Lah Udah sesimpel itu gue Ya kalau kenapa-napa Ya insya Allah sih Nggak ada apa-apa Kalau kenapa-napa Balik lagi ke Allah Kun faya kun Wawlawalam Iya Gue dijahatin orang Yaudah lah Tetep aja baik Ini orang yang nggak tau Banyak nih Yang ini nih Orang-orang yang Vicky nih udah Nggak mau diundang sih Seperti yang gue bilang sama lu Lu nanya sama orang Yang nggak kenal sama gue Yang apalagi notabene Nggak suka sama gue Lu dapetnya jeleknya gue doang Ada sih memang Dengar-dengar cerita itu Iya kan rata-rata Kalau udah aktor-aktor terkenal Pasti kita tau lah Si ini Taunya pas ngobrol sama gue Enggak lagi Si ini Iya kan rata-rata begitu Banyak Nah ini dia nih Ada outletnya nggak mau liat dong Gimana sih kondisi keramaian disana Dan lain sebagainya Lu konsepnya terbuka ya Terbuka Gue bikinnya kayak bener-bener Gue vibesnya tuh emang Di Banyuwangi itu emang Ijo-merah Kebanyakan Terus gue pake lagunya Lagu-lagu Metallica Emang iya Enggak-enggak Ini lagu-lagu gue ada Gue pake speaker gitu Gue setelin Lagu khas dari Banyuwangi Banyuwangi Ini Banyuwangi Berarti yang di Jakarta cabang 2 Ini pertama Banyuwangi Ini pertama Oh khasnya Banyuwanginya Khas Banyuwangi Ini khas Banyuwangi Bukan outlet itu Banyuwangi kan Iya bukan Gue pikir ini ada cabang kedua di Jaksal Cabang pertamanya di Banyuwangi Enggak Tapi tempong itu Cabang kedua nanti Insya Allah ada di pick Sama Di pick Di Surabaya Ah cocok tuh Surabaya juga Demen pedas-pedas juga tuh ya Iya Oke Ini udah berapa lama Fik Dua bulan seengah ya geng Tiga bulan ya Dua bulan Dua jalan Termasuk ngebut berarti ya Dengan kayak begini antrian Iya dan alhamdulillah Ini Tiap hari kayak gitu pak Tiap hari Tiap hari pak Alhamdulillah Karena tuh yul gue kerjanya bagus Gak lah macam anda lah Gila-gila Becanan-becanan Kalo warung-warung laku kan Tulil sampe ini Panci dari Gunung Kawi Dulu inget nih loh Waktu di Blok M Tempat nongkrong kita dulu kan Ada ayam bakar tuh Gantari Iya kan diisuinnya begitu kan Tapi emang enak pak Enak gantari Masih ada gak sih? Ada Tapi kayaknya agak berubah deh rasanya Gak asy enak dulu Kalo kita yang pernah makanan dulu ya Dulu kan diisuin Katanya begitu kan Mungkin dari si saingannya Apa sekian macem ya kan Tapi emang enak bener tuh Ayam di tiupnya lepas dagingnya Iya bener Iya bener Langsung lunak banget ya Ya lepas sih Enak sih Sumpahnya enak Iya lagi Oke Nah ini Disana temen-temen Ini samperin ramah-ramahnya mau gak? Gas Eh gue ada program Fik Apa tuh? Ini gue gak tau lu cukup apa enggak ya Di gue tuh punya namanya Kasih solusi bisnis club Jadi kalo temen-temen pengen ngegabung Join clubnya pengusaha Jadi ini clubnya pengusaha Ini membernya tuh udah Hampir puluhan ribu Waduh Di telegram gue lupa Lapan ribu atau sembilan ribu Itu yang terdata ya Kalo subscribers gue kan Satu jutaan nih Nah artinya yang terdata Yang bener-bener masuk Dalam satu grup itu adalah Hampir sepuluh ribu Anggaplah sepuluh ribu lah Nah ini gue bikin Kopdar gratis Free gratis Lo dateng cuma untuk Ngesupport UMKM Jadi sesimbau sementualisme Jujur Gue mungkin dapet Data Database kalian Komunitas apa segala macem Lo dapet ilmu Restorannya Dapet traffic Nah jadi maksud gue Lo dateng Kopdar Cuma beli makanannya Di restoran yang ada Kita bikin Kopdar itu Gak masuk ke gue Satu per Satu rupiah pun Gak masuk ke gue Jadi lo dateng Bayar Kasarnya Bayar tiket masuknya lah Tapi lo Ya lo dateng beli makanan Tapi lo gak tau Lo ketemu siapa aja Disitu nanti Iya kan Oh iya Lo kerjeki lo kebuka Nambah lagi disitu jalan lo Betul Jadi gue bikin tuh Terdekat 7 September Minggu depan dong ya Dimana Nah ini lagi dikurang Sama temen-temen lagi timnya Entah kabarin ya Kalau misalnya tim gue Belum dapet tempat Bisa ditempat lo ya Boleh Nanti ya Kita bikin nih kayak Kopdar Kita bikin pelatihan Sharing-sharing marketing Branding Boleh Pak Bagaimana kan UMKM kan banyak nih Nanti satu-satu ngobrol cerita Jadi kayak stand up Bukan komedi Tapi stand up business Jadi cerita Tanya jawab Apalagi kan gue emang Sesantai itu ya Gue maksudnya gini Gue kalau misalkan Eh gue usaha tempong nih ya Misalnya nih ya Gue tuh kerjaan gue pak Gue dari dulu Gue Gue bantuin usaha temen-temen gue Semuanya Sampai akhirnya Banyak beberapa tempat Yang gue bantuin tuh Berhasil pak Alhamdulillah Gara-gara gue Gue bawa temen-temen gue lagi Temen-temen gue bawa lagi Sampai akhirnya temen-temen gue Dan gue dulu seaktif itu loh Gue nyamperin tempat kopi temen gue Gue nyamperin ini Gue nyamperin ini Tempat apa segala macem Dan gue bikin rame lah Sebisa mungkin gue bantu usaha temen Akhirnya orangnya Gue sempet Kesentil gara-gara temen gue Juga ngomong Cang lu Bego kali ya Kayaknya lu harus Buka usaha sendiri Jangan lu bantuin usaha Lu bikin rame usaha temen-temen lo Doang gitu Lu buka deh Lu pasti banyak yang bantuin juga Tapi ternyata emang bener Masya Allah Makanya itu pas gue Ngebuka ini Responnya bagus banget Dari temen-temen gue Karena mungkin dulu Gue bantu juga kali ya Kayak Kadang-kadang gue dateng Gue posting story Gak dibayar Kayak Cang dia mau ngasih duit Atau mau transfer Segala macem Udah lah ngapain sih Orang gue kesini Dan gue jujur orangnya Kalau enak gue bilang enak Kalau enggak Gue bilang enggak Karena kalau gue bilang Kalau makanan dia Atau usahanya dia Gak enak Gue bilang enak Gue jahat dong Satu jahat Yang kedua kan lu juga Ntar yang kena batunya Iya Ah Vicky nih Ketauan bohong nih Iya gue mendingan kayak gitu Oke Iya tuh kayak gitu Boleh ntar ya Kalau temen-temen setuju Komen di bawah bilang setuju gitu Boleh-boleh Bisa ketemu juga kita ya Iya nanti kita bikin acaranya Ngobrol-ngobrol Sharing-sharing Tanya-jawab Apa yang kendala-kendala lu Kadang gue sendiri Kadang gue bawa orang Yang memang udah di bidang gitu Kayak misalnya contoh Di bulan November Gue bareng sama CEO-nya Haus Mas Gufron tuh Minuman Haus Nah itu kita juga sharing-sharing juga tuh Sama pengusaha-pengusaha Kayak begitu Nanti gue bawa talent Waktu itu Kita pernah tahun lalu Bawa Om Deddy Cobuser Kita bikin rame-rame Bareng-bareng Ngobrol Iya kita ngobrol-ngobrol Apa sih surut panel dari UMKM Yang selama ini gak keliatan kan Nama-nama ilmu Wak Iya Nah itu biasanya kita supportnya Biar simbiosis mutualismenya Kita di Cafe Labuan Bajo Dimana lagi nih Mota itu tuh Kita sampe luar kota Kita bikin kopdar Bali Labuan Bajo Aduh di Pulau Jawa juga banyak Surabaya Jadi biasanya Gue diundang Sama promotor misalnya Sama sponsor Dan lain sebagainya Kita kopdar disitu Nah itu Kita bikin acara Biasanya kita di Tergantung industrinya Ada di cafe-cafe Di resto-resto Kita numpak-blak disana Ngobrol Ngobrol bangun komunitas Memang jujur Makanya Kami Jujur Lu terus lu dapet apa Dari klub Kita bikin komunitas Ngobrol-ngobrol Networking Ternyata ketemu temennya ini Temennya ini Saling tukar Apa ya Brainstorming Semua Ternyata bahan bakunya Kenapa gak ambil disini aja Itu dia Kenapa gak ambil disini aja Apalagi kan Emang gue harus Karena kan gue baru kan Jadi gue harus banyak Nanya-nanya sama yang Udah-udah Makanya ntar Kita ngobrol-ngobrol ya Nah buat temen-temen Sambil nunggu nanti Kasih solusi bisnis club Update-nya seperti apa Lu cek aja deskripsi di bawah Lu gabung dan join Menjadi club Member di club kami Tapi sambil nunggu Sambil lu intip-intip Yang ada di telegram Nah lu bisa datangin Kesini juga nih Ini kapasitas berapa Kayaknya banyak banget ya Lu gede ya Luas berapa sih 300 kalau gak salah 300 berarti berapa Gila ya setiap hari Begini loh Berapa orang sih 100 bisa masuk ya Gak nyampe 100 gila 50 lah 50-an lah Tapi trafficnya berarti Lu kasih Kalau rame kayak begini Lu kasih jam makan Udah ada jamnya pak Iya kan Iya biasanya kalau kayak gini tuh Udah ada jamnya Jam sekian rame-nya Jam sekian rame-nya Oh bukan Gak direm Gak direm Maksud gue kalau Oh udah sadar sendiri ya Maksud gue kalau pas lagi rame Abis itu yang ngantri kan Agak ngeganggu Flow bisnis lu kan Ketika Males lah gak dapat tempat gitu Kebetulan Pelayanan di tempat gue Lumayan Gak lama Lu bisa dibilang cepat Jadi kan ada orang Kebetulan juga orang-orangnya Mungkin tau diri ya Dilihat antriannya banyak Makan beres cabut Oke Dan akhirnya Saking luar biasanya Nambah Omsetnya banyak Nambah cabang juga Insya Allah di Insya Allah nambah cabang Sama di Surabaya Iya Wancana di pick ada 5 Surabaya 1 Terus Di pick ada 5 Iya kan pick gede Wak Ada pick 1 Ada pick 2 Ada pick 3 Langsung 5 cabang Insya Allah Ada investor Ada Ngeri Ngeri Rencana 5 Tapi yang ongoing tuh Udah pasti 2 Yang 3 masih proses Pilihannya kenapa pick Mungkin bisa cerita ke temen-temen Maksud gue nih Insidenya bisa dipetik Di sana masih Belum ada temong-temongan Ada punya gading Di sana Oh gading Martin Iya Tempongnya Itu saingan kalian Gak saingan sih Temen gue orang gue posting kok Biasanya kan orang punya Gak boleh posting yang sama kan Gue bodo amat Gak bisa Gak ada yang bisa ngelarang gue Posting Rejeki udah ada ngatur Keren Belajar dari Ustadz Halid Bahasa Lama Keren Terus berarti di Surabaya Dimana nih Si Doa Jauhnya Di Surabaya Kota Di Surabaya Kota Pas kita tunggu nanti Gebrakan dari Segotem Pong Negoro Kita tunggu nih Penasaran gue Investornya siapa Atau bisa langsung Artis juga bukan Artis juga Investornya Ada yang artis Uff Dasyat Atau bekas orang tua Angkat lo dulu Bukan lah Bukan lah Udah lama ya Nih temen-temen Tampilannya Ini kalo pake ayam 28 ribu Gak pake ayam 10 ribu Ada yang 10 ribu Ada paru Oh ada paru Ntar makanya gue kirim Ntar gue main dah Jangan dikirim-kirim gitu Cobain dulu Biar jadi lo kesana Gak bingung lo udah tau Wah ini yang gue cobain disana Ini nih Ini aja lah Semuanya kayaknya Enak Paling mahal bebek Bebek sampe 30an Tetap awalnya 30an ya Untuk bebeknya Oke Main-main ya temen-temen Kalo mau tau lebih lanjut Tempongnegoro.id Ada di instagramnya Nanti kita janjian Insya Allah mungkin Minggu depan kali ya Pokoknya kabarin gue Ntar mau ngobrol-ngobrol juga Oh lo tiap hari disana Kalo kemarin-kemarin Pas awal-awal Iya Tapi sekarang gue agak jarang Karena kan kerjaan gue Juga ada juga Wak Jadi gue kesitu Kalo lagi pas Kosong Isirah cukup Kerjaan masih panjang Waktunya gue Mampir paling sebentar Main bola lo pasti ya Iya ini abis ini gue main bola Lo tau Tau loh Abis ini gue sehat Wak Lo masih apa sih sekarang SFC SFC masih Celebrity Celebrity Football Club Amal Melky ya Eh Melky Enggak bukan SFC siapa sih Gue lupa Darius Judika Epo Jamil Jenda Eloko Kadang-kadang Iko disitu Iqmal Tobing Sorry ya Billy ya Billy ya Sorry ya Gue bukan selebriti Jadi gak diajak Tapi emang kenapa gue nyaman di SFC Karena SFC itu artis-artis Semuanya Wak Artis-artisnya Ngemikirin Ah gak jaim Gak ini gak itu Enak disitu ya Ada lagi kok lawannya Artis-artis juga Gue lupa lagi Clubnya Bukan aja FSF Banyak ya 69 69 Yang ada Vincentnya Oh Vincent beda lagi Ada lagi tuh Beda lagi Yang Pelawak ya Vincent gabungnya Oh Komando Iya Vincent di Komando Komando Terus ini juga Si anak-anak stand up Juga ada Ada Banyak sekarang Gue gak mau kalah Temen-temen pengusaha Ayo kita Bikin lah Wak Ada banyak kok Banyak juga ya Banyak Denisu bikin Komunitas-komunitas gitu Denisu bikin podcast-podcast Iya gak Gaknya tim bola ya Tim khusus podcaster Iya sama tim Sama tim Oh Denisu Margo Iya Gue harus banyak belajar lagi ya Di selebriti gue gak diajak Di podcaster gue gak diajak gitu ya Gimana dia gak diajak Gue sering bawa orang Orang taunya tuh Takut kayak Wah ini ada Sekelas si Judika Pasti sombong-sombong Pasti belagu-belagu Enggak ada Wak Gue jamin 1000% SFC gak ada yang kayak begitu Orang-orangnya Sumpah Artis Semua yang Ngelawak tuh Jadi Emang Kalau ketemu tuh Itu kayak Buat relaksasi Buat mereka Jadi kayak misalnya kita tuh Kalau ketemu main bola Bercanda Udahannya kita makan Kita nonton Kadang-kadang Ketawa-tawa Kayak gitu-gitu Seru banget Stigma tertepis ya temen-temennya Kalau artis pada ngumpul Kesana sombong-sombong Ternyata Tidak ada Mungkin ada Tapi kebetulan yang ini gak ada Di SFC gak ada Oh yang ada Yang klub yang mana Mungkin ada kali ya Mungkin ada Yang sombong-sombong tadi lu bilang Katanya mungkin ada Katanya Ya ada mungkin Bukan SFC Bukan SFC Gue yang sombong-sombong Pasti gue gas di SFC Sumpah Sumpah Ngapain lo gitu Gak ada Sama lu Lapangan sama lu Gak kepake Artis mau apa Mantap Alright temen-temen Tempoknegoro.id Dan lain sebagainya Nanti insya Allah Kita ketemu di minggu depan Kayaknya sih harusnya Minggu depan ya Kayaknya Minggu depan Atau ini tuh gue kabarin lagi Boleh-boleh Gue juga penasaran Gue repeat order Orang pertama Setelah hari ini nih Gue repeat order gue Si ini juga Si Radit 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 Yedika Istrinya juga sering pesen Dia juga sering pesen Doyan ternyata Timur dong Buka dong Gue gojek lumayan juga ya Abang gojeknya kesian Gue di cibubur gue Iya kalo kejauhan Ikannya hidup lagi Kanan-kanan Online gak ada Gak ada online Kalo mau gosen Kenapa gitu Karena gue Itu dia Gue takut Udah gak enak Wah Online gak ada Kalo ada gosen Gimana sih kan Tergantung dari gue Gue gak rekomen Tapi kalo lo mau tetep Udah sugest banget Pengen makan Ya lo mau gak mau Pake gosen Beli Abis itu lo order Gosen Iya Mendingan langsung Makan di tempat ya Mendingan langsung Makan di tempat Panas-panas Sampai tuh Suka-suka bisa ketemu gue Ngobrol Iya kan Kalo minyum 200 Masih ada gue Thank you bro Kita kasih solusi